Tergiur dengan kredit alat set top box, senilai hanya 2.000 rupiah per hari seorang nenek di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Jadi korban hipnotis yang dilakukan tiga wanita. Sejumlah perihasan emas lebih dari 10 juta rupiah digasak pelaku hipnotis. Tiga perempuan berkerudung ini terduga pelaku hipnotis tertangkap kamera CCTV saat beraksi di kampung pedongkelan depan RT 06 RW 13 Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada kamis siang. Mereka menyasar Rumina, seorang nenek berusia 64 tahun dengan alasan mengkreditkan alat set top box untuk penonton tayangan digital yang dibanderol secara kredit hanya 2.000 rupiah sehari selama 10 bulan. Lengah dengan tawaran kredit mengiyurkan itu, sang nenek tak sadar mereka tengah mengincar perhiasan emas yang dikenakannya. Selain perhiasan emas senilai 14,5 gram, hasil nabung 10 tahun, raib pula uang senilai 800 ribu rupiah. Ketiga perempuan ini benar-benar membuat Rumina ngebleng. Masuk, 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 saya disini ya sana. Bukan kencing katanya, tapi salah satu, nggak kencing, dua lagi. Alasan itu saya diubah sini, udah kayak orang kesimak. Pihak RTS cepat kemudian menempelkan selebaran bersih foto para pelaku di setiap sudut gang pemukiman agar kasus rupa tak terulang kembali. JED melaporkan dari Jakarta.